Sampai jumpa di video selanjutnya. Kok jadi gua sih? Emang gua emaknya? Mereka ternyata datang kesini diam-diam. Ya Allah, kenapa mereka nekat begitu? Nentangin kue! Cukup! 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 Udah! Udah jangan dilanjutin Cukup! Udah jangan dilanjutin Cukup! Udah jangan dilanjutin gara-gara! Udah! Udah! Cukup! Cukup! Udah! Udah! Cukup! Udah! 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 Cukup! Hei! 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 Berusik! Berusik! Kau ngomong ini? Hah? Ya bakal! Berantem terus! Mau jadi apa sampean? Hah? Lihat duluan yang mulai, Pak! Kau yang duluan! Uwis! Uwis! Aduh! Umpet aku melihat tiga pocah kayak kalian ini! Uwis! 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 Bupar! Bupar! Eh! Jangan dipuparin! Kasih mereka hukuman! Bila mereka kapok! Ya bener! Udah! Udah bilang! Kita pengen pulang aja! Aku cukup malah berantem! Tidak! Aku gak mau kalau begitu ya! Kau sakit! Kau sakit di banyak kan enggak? Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Akhirnya kalian pulang Meneku khawatir Takut kalian itu ada apa-apa di sana Mbak! 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 Keluar Mbak! Keluar Mbak! 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 Mbak keluar Mbak! Keluar Mbak! Ada apa ini Pak Pardi? Mbak! Ini loh Mbak Gara-gara cucu si Mbak ini Ini Anak saya jadi kayak gini Mbak kok gak bisa ya Mbak yang didik cucunya Di kota buat masalah Eh pulang-pulang malah bawa aib Nek Nenek jangan salah paham ya Dia tadi nyerempet Wulan pakai sepeda Tapi gak mau minta maaf Nenek jangan salahin Joko Joko cuma pengen bantuin Wulan Tapi anak itu gak terima dan malah menantang Joko Ya Mbak Cucu Mbak Gak usah dibelain Cucu Mbak itu Udah noncokin aku Mendingan Cucu Mbak balik lagi ke kota Sonok Gak usah balik ke desa Ya betul itu Mbak Kalian tidak bisa seenaknya mengusir cucuku Ya mungkin saja anak sampean yang salah Mbak harus percaya Mbak Ini loh Saksinya banyak Anak saya dipukuli Ya betul Saya saksikan Mbak Pokoknya Kita-kita tuh gak mau Kalau desa kita yang bersih ini Tenorja dan kotor oleh cucu Mbak Kenapa Ibu Padi tega Menuduh cucu saya seperti itu Ini kan hanya masalah kenakalan bocah Kita kan bisa selesaikan secara baik-baik Bu Si Mbak malah membelai cucunya gak bermoral Gimana sih Mbak Mbak Cucu Mbak ini masih kecil Udah hamil duluan Malu Mbak Anak haram Jangan sebut anak haram Anak haram Kita-kita gak mau Kalau di kampung ini ada anak haram Mbak malu Ya betul Ya betul Bayi ini bukan anak haram Udah benar-benar hamil Nek Nenek kenapa Nek Gak apa-apa Mbak Mbak wis tua tuh Mbak Udah Mbak gak usah dipikirin Mbak Yang ada nanti Mbak malah tanpa sakit Usir aja itu cucu Mbak Yang udah bikin malu kampung ini Mbak Suruh balik sana ke kota Ya Bu ya Ya Bu Ya Bu Saya Tak bisa Kalian tidak bisa mengusir cucu saya Insya Allah Cucu saya tidak akan membawa sial di kampung ini Mbak ini gimana sih Sudah jelas-jelas nih Di perempuan ini ada anak haram Ini dampaknya akan luar biasa untuk kampung kita Kampung kita ini bakal kena sialnya Mbak Ya betul Sudah semua diam Maaf ya Pak Parti Bu Semuanya jangan khawatir Mbak Sumi pasti tidak akan membiarkan terjadinya perjinahan di rumahnya Kalau sampai di kampung kita ini ada musibah Bapak harus bertanggung jawab Iya Pak Parti Insya Allah Ayo sekarang kita semua bubar Ayo bubar Kalian tidak perlu khawatir Nek pasti akan menikahkan kalian Maafin kita ya Makasih juga nenek mau nikahin kita Makasih Nek Maafin kami ya Nek Kami tidak jujur sama Nenek Sudah apa Nek 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 susah kita apa ya nggak apa-apa Nenek tuh kecapean namanya juga orang tua Oh iya cukup ini Nenek beli mengharapkan ibumu telepon tapi sudah bertahun-tahun nggak pernah ada telepon dari ibumu Nenek sengaja beli HP ini Nenek kangen sekali sama ibumu Joko kenapa kau ngelamun ini Nenek bingung Nenek tuh mau suruh Joko telepon ibunya tapi Nenek bingung Joko telepon ibu Joko aja Nenek yakin ibu Joko pasti nggak akan marah semoga ini Joko Assalamualaikum Waalaikumsalam ini Joko Bu maafin aku ya sekarang aku ada di rumah Nenek ya Allah Joko benar-benar ke rumah Neneknya ibu aku minta tolong banget sama ibu secepatnya ibu kesini ya tunggu 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 Joko sama Wulan ada di rumah Nenek 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 gimana sehat-sehat aja kan iya bu kita back-back aja nanti aku SMS-in alamat baru rumah Nesumi ya iya iya Assalamualaikum iya Assalamualaikum, Bo. Waalaikumsalam. Ina. Kau Ina. Bo. Anakku, Bo. Aku. Aku anakmu, Bo. Anakmu. Anakku. Anakku, Bo. Anakmu benar ini. Anakku. Bo. Bo. Bo, kenapa aku urus, Bo? Gara-gara aku, ya, Bo. Bo mikir aku, ya. Aku minta maaf, ya, Bo. Bo jadi kurus gara-gara aku. Maafin aku, Bo. 14 tahun sih, Bo. Nungguin kamu tiap hari, Do. Kenapa baru sekarang kamu datang? Ya, Bo. Aku takut. Aku takut kalau Bo masih marah sama aku. Tidak menerima aku. Makanya aku gak pulang-pulang. Aku minta maaf, ya, Bo. Aku banyak salah sama, Bo. Aku seru salah sama, Bo. Maaf, Bo. Amarah seorang ibu itu. Dia berkata lama. Walaupun hatinya sangat kecewa sama anaknya, Do. Joko, Ulan. Masalah kalian sudah nenek bicarakan sama ibu ini. Ya, tidak ada jalan lain. Kalian harus cepat menikah. Tapi ibu harus memberitahu orang tua Ulan. Yang bagaimanapun juga, Ulan harus menikah dengan ada wali dari keluarganya. Apalagi papanya Ulan kan masih hidup. Ibu, tolong jangan kasih tolong sama Papa Ulan. Ulan, mohon. Mereka gak akan setuju Ulan menikah. Tapi sebagai perempuan Muslim, kamu gak bisa nikah kalau gak punya wali nikah dari keluarga kamu. Keluarga kamu harus tahu, Nang. Ya? Ya? Ulan tahu banget. Papa gak akan setuju kalau Ulan menikah. Ulan takut. Kalau ibu kasih tahu Papa, Papa bakal jemput pasal Ulan. Atau Ulan akan kembali ke Jepang. Bu, aku mohon. tetap izinin aku nikahin Ulan. Sekalipun Ulan gak ada keluarganya, Bu. Joko, tapi ibu khawatir. Ibu khawatir. Mereka pasti marah. Kalau sampai gak diberitahu, mereka harus tahu. dan harus ada wali nikah dari keluarganya itu saja. Ya? Joko, Ulan, kalian harus tahu juga, kalau pernikahan kalian ini dilakukan secara siri. karena usia kalian masih terlalu muda. Jadi, kalau ditingkahkan secara negara, pernikahan kalian itu tidak sah. Nek, Bu, gimana kalau keluarga Ulan melarang aku menikahi Ulan? Iya, Bu. Ulan tahu banget, Papa gak akan setuju Ulan menikah. Kalau memang sudah seperti itu, niat kita untuk menikahkan Joko dan Ulan itu kan baik. Agar anak yang dikandung sama Ulan ini, ada bapaknya. Lagi pula kan Joko mau bertanggung jawab. Ya sudah, kita nikahkan saja dengan wali hakim yang ada di sini. Enggak, Bu. Aku gak mau kena kesalahan, Bu. Mereka itu udah sangat khawatir, Lu, Bu. Ulan dibawa kabur sama Joko. Sekarang kalau mereka sampai tahu, mereka menikah, tetap kita memberitahu orang tuanya. Aku harus gimana, Bu? Bu. Aku tahu kesalahan aku sangat besar sama Ibu. Tapi aku mohon, Bu. Ijinin aku menikah sama Ulan. Aku mau menembus semua kesalahan aku, Bu. Aku mau tak menjawab. Aku mohon, Bu. Aku mohon. Sudah, 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 Sudah. Ibu memang, Ibu marah sama kamu. Ibu kecewa, hancur. Tapi Ibu gak punya pilihan lain. Selain menikahkan kalian berdua, Walaupun Ibu, Ibu tuh pingung, Ibu harus kasih tahu orang tua mereka. Ibu udah janji sama mereka. Ibu pingung. Mereka harus tahu. Bu, Ibu tahu kan? Kalau Ibu menemukan keluarga Ulan, aku dan Ulan gak akan bisa menikah, Bu. Ibu tahu itu kan? Membantu aku, Bu. Membantu aku, Bu. Han? Kenapa? Ibu Joko benar. Ulan gak mungkin menikah sama sepengatuan keluarga Ulan. Kalau Bapak kamu tahu, kita gak akan bisa nikah, Lan. Tapi kan harus ada walinya. Menghanti Papa. Oh iya. Ulan kan punya Kasatria. Kamu mau kasih tahu Kasatria? Kasatria bisa jadi wakil keluarga dan wakilnya Papa. Kalau Kasatria marah dan gak setuju, gimana, Lan? Tapi ke siapa lagi yang belum minta tolong? Kasatria itu sayang banget sama Ulan. Terus gimana kalau Kasatria kasih tahu Papa? Boleh minta sama Kasatria supaya gak bilang sama Ulan dan Papa. Tapi aku tetap aja takut, Lan. Aku khawatir Kasatria marah dan mau njemput kamu paksa. Kita coba aja, Joko. Baru juga semeni putus. Ulan, nelfon lagi. Kasatria aku gak diangkat-angkat. Apaan sih mau itu, Cia? Gak buba. Apa lagi sih? Kita kan udah putus. Kasatria? Kak, ini Ulan. Ulan? Kamu di mana? Semua nyariin kamu lho. Apa marah banget? Kau lah baik-baik aja di sini sama Joko. Apa? Di sini? Sama Joko? Awas ya. Jangan sampai dia berani untuk kamu. Kak. Kakak sayangkan sama Ulan. Ya sayanglah. Kita cuma berdua, Ulan. Dan kakak selalu jagain kamu dari kecil. Kita gak pernah pisah. Ulan juga sayang banget sama kakak. Ulan tahu. Ulan salah sama Joko sampe Ulan kabur kayak gini. Tapi Ulan gak mau pisah sama keluarga. Ulan juga gak mau pisah dari Joko sama dede bayi. Ulan. Jangan nangis. Kakak ngerti kok. Tapi yang kalian lakukan tetap salah. Wajar. Papa marah banget sama kamu. Ya makanya itu Joko pengen nembus kesalahannya, kak. Supaya bayi Ulan juga punya ayah. Joko sama Ulan bakal nikah besok. Kakak dateng ya. Untuk jadi walingnya Ulan. Kamu nikah? Ulan. Papa gak bakal setuju. Ada-ada aja kamu. Kak tolong jaga selama papa. Kamu mungkin dari bayi Ulan gak punya ayah. Ulan juga gak mungkin punya suami. Ulan gak mau ke Jepang, kak. Kakak dateng ya. Kak. Halo. Kak kok diem aja. Kakak juga bingung Ulan. Sebenernya kakak gak mau kamu nikah sama Joko. Kak tolong banget ya kakak dateng. Kak. Kalau bisa malam ini kakak berangkat. Besok akat nikahnya. Sekarang Ulan ada di rumah neneknya Joko. Nanti Ulan kirim ini alamatnya. Kamu makannya cepetan dong sayang. Nanti telat ke sekolah. Abis sarpannya cuma beginian doang. Bina kemana sih Mi? Biasanya udah disiapin nasi goreng ayam nugget. Pakai telur mata sapi. Terus minumannya susu coklat. Yang di atas aja kasih bubuk coklat. Indro. Stop tanya-tanya tentang Bina ya. Mami udah pecat dia. Nanti Mami cari pembantu yang baru, yang lebih baik, dan lebih sopan dari Bina. Serius Mami. Mami mau pecat Bina. Indro gak mau sama yang lain Mi. Diam Indro. Bina itu cuma pembantu. Tanpa ada dia di rumah ini, tidak ngaruh apapun. Dia tidak ngasih uang dan kekuasaan. Kamu ngapain tergantung sama dia? Indro. Kok gak saling mau pergi? Kamu harus ajarin dia tata kerama ke orang tua. Masa saling pamit aja harus diingat. Ah, kopi apaan nih? Lain. Padahal tadi udah pas loh takarannya. Ah, Mami kapan sih bisa buat kopi? Jangan-jangan tepatnya gula aja gak tau di mana. Udah deh, Pih. Gak usah cari gara-gara. Ini masih pagi. Mami capek habis buatin sarapan. Cuma naruh roti gini dong. Capek. Sudah, udah deh Pihah. Mami pusing. Karena itu, Papi mau nanya. Mami beneran berhentiin si Inah. Baru sehari ditinggal aja udah kelapakan. Enak aja kelapakan. Itu karena Mami itu sibuk. Urusannya kan bukan urusan dapur doang. Pih, Mami itu bukan ART. Urusan Mami di luar rumah itu banyak. Lagian Mami udah yakin kau pacat si Inah. Ngapain dipertahankan? Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Pak Luqman, Bu? Kebetulan suami saya masih di kamar mandi. Ada yang bisa saya bantu? Ini Ibu Linda. Betul. Begini, Bu. Mengenai laporan Pak Luqman tempoh hari. Tim kami sudah berhasil menemukan keberadaan ulang. Dari rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalan. Alhamdulillah. Aduh, Pak. Saya senang sekali mendengarnya. Saya kangen sekali dengan anak saya, Pak. Saya paham dengan kondisi. Tolong sampaikan dengan Pak Luqman. Anak buah saya akan segera menangkap Joko. Ini suami saya sudah ada, Pak. Dari yang Pak Dimas kepal ke polisi, Pak. Oh. Katanya mereka sudah menangkap Joko. Wah, iya, halo Pak Dimas. Wah, terima kasih ya untuk kabarnya. Sama-sama, Pak Luqman. Jadi, begini, Pak Luqman. Anak buah saya ini akan segera menangkap Joko. Oh, iya, iya, Pak. Tapi apa boleh ditahan dulu, Pak? Karena saya, saya mau ikut ke sana. Baik, baik. Kalau begitu, kami tunggu kedatangannya, Pak Luqman. Baik. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Ma, Mama tenang aja. Mama udah nggak sabar, Pak. Mau ketemu sama Wulan. Aduh, Mama udah kangen banget sama Wulan. Papa juga, sih. Papa kangen sama Wulan. Tapi ini Satria kenapa, ya? Dia SMS dari tadi pagi nggak dijawab-jawab. Apa dia belum bangun? Masa sih, Pak? Ah, mungkin juga Satria masih mandi atau masih tidur, Pak. Sabar aja, nanti juga dibalas. Saya terima nikahnya Wulan Anda. Saya terima nikahnya Wulan Adrian Bin. Saya terima nikahnya. Kenapa jauh ngatih Wulan kayak gitu? Wulan cantik banget. Bu, ini apa? Ibu sama Nenek. Siapin untuk kamu seperangkat alat sholat dan sepasang cincin kawin. Iya, tadi pagi Nenek sama Ibu ke pasar. Alhamdulillah, sudah ada toko yang buka. Oh iya Wulan, maaf ya. Cukup tidak bisa memberi makan yang lebih. Apa-apa, Nenek. Lo juga nggak tahu kalau harus pakai beginian. Kamu bangun ya, Nenek. Kan semuanya serba dadakan. Makasih ya, Bu. Mbak, kenapa penggulunya belum datang, Bu? Oh iya, tadi penggulunya telepon. Katanya datangnya agak terlambat. Masih ada urusan. Mereka masih tidak paham kalau kehidupan itu keras. Rumah tangga itu tidak mudah. Tapi aku tetap memohon supaya pernikahan mereka hari ini lancar. Sekalipun hatiku hancur melihat anak kebanggaanku menaruhkan masa depannya seperti ini. An. Kau nangis. Kalau mikirnya Wulan sama Kasatria, Kasatria nggak datang-datang. Kayak Kasatria marah dia sama Wulan. Kasatria nggak marah sama kamu. Tapi sama aku, Lain. Maaf ya. Kasatria nggak bisa datang. Tapi kita tetap harus lanjutin pernikahan ini. Pake wali Hakim kayak kata Nenek. Tapi Wulan ngerasa kesepian di pernikahan ini. Sekarang ada kesaksian dari keluarga Wulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mungkin penghulunya datang. Ina, penghulunya datang. Ayo, Pak. Jangan nangis lagi, ya. Kalau kamu nangis nanti dede-benya sedih. Sampean Sopo, ya? Penghulunya, ya? Saya Satria. Saya kakaknya Wulan, ya. Ya, monggo-monggo. Silahkan masuk. Kasatria. Makasih, ya, kakak. Kakak udah datang. Tentu kakak datang. Adik kakak nikah. Tapi seharusnya gak dengan cara seperti ini, Wulan. Bukan berarti masalah ini selesai, Joko. Saya tetap kecewa sama kamu. Kamu sudah merusak masa depan Wulan. Nah, Satria. Kami sangat berterima kasih. Nah, Satria mau datang jauh-jauh kemari. Ibu mohon, kesampingkan dulu emosi dan marah saat ini. Ibu tahu. Pasti nak Satria kecewa. Ibu cuma pengen pernikahan mereka baik dan sah di mata agama. Dan bayi Wulan bisa mempunyai papa. Kakak akan jadi kakak yang baik buat kamu hari ini. Kakak gak mau kamu sedih. Kamu tahu kan? Kakak sayang balas sama kamu. Dan gak mau kamu pergi jauh. Iya, kak. Kalau kayak gini kan kak Satria kelihatan gantengnya. Mudah-mudahan aja Wulan dan Joko itu gak pindah ke sebuah tempat ya? Iya, Pak. Dan Inah bisa menahan mereka dan membujuk mereka untuk pulang. Pak, pasti udah gak percaya sama ibu dan anaknya itu. Terima kasih telah menonton! Siapa, Kak? Kok gak dijawab? Ini pacar kakak tapi udah putus. Udah bertambah ya, Kak. Lohan doain ya. Semoga Kak Satria bisa dapet pacar lebih baik yang gak suka nyuruh-nyuruh. Amin. Kakak udah janji gak mau buat kamu nangis hari ini Wulan. Karena itu kakak gak balas semua SMS papa dan cuekin telepon papa. Tuh, Satria udah gak balas-balas SMS sekarang handphonenya dimatiin. Ada apa dengan anak itu ya? Padahal papa tuh cuma mau nyuruh dia ke tukang AC karena mobil AC-nya kurang dingin. Masa sih, Pak? Biasanya Satria kan selalu menjawab telepon kita. Kenapa ya sekarang kok anak-anak tuh kayaknya ngelawan papa ya? Papa tenang ya? Sabar. Jangan marah-marah di sini ya. Marah-marah sih, Mak. Curhat aja ngerasa gitu. Sudah, Pak. Sudah. Konsentrasi. Lebih konsentrasi lagi bawa mobilnya ya. Ibu. Kok pemulunya gak dateng-dateng sih? Iya. Kok gak muncul-muncul? Gimana nih, Joko? Kalian tenang aja. Mungkin masih kena macet di jalan. Insya Allah. Akad nikah kalian berjalan dengan lancar. Berdoa aja ya. Ayo. Iya. Bulan jangan khawatir ya. Kalau gitu, Nenek coba SMA sih ya. Iya, Pak. Ini bersiang. Tamu-tamu suka udah lawanmu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, kebetulan ini loh, Bungunya SMA sudah ada di depan. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Sudah. Kalian siap-siap ya. Jangan tegang. Bungunya sudah sampai. Ayo. Ayo. Terima kasih. 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 Saya terima nikahnya Wulan Adriana binti Luhmana Adian Syahartanto dengan... Berhenti! Berhenti! Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Series S. Ibu ingin membela sebaiknya di persidangan Bawa dia Tunggu 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 Pak Pak jangan boleh jokok ke polisi pak Jokok nggak salah pak Ulan ikut Ulan mau ikut Pelan Enggak Kamu harus ikut bapak kamu Bapak Terima kasih Terima kasih Ibu pasti mengerti perasaan saya bu Maaf Bu Ina Kali ini saya nggak bisa bantu Bu Ina Saya udah terlalu kecewa Karena bulan menikah tanpa memberitahu saya Mungkin saya Pak 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 ulang mohon Jangan biarkan jokok dibawa polisi pak Pak jokok baik pak Baik apanya Dia itu sudah menghancurkan masa depan kamu Bu Bu maafin aku bu Cukup jangan tinggalin ibu-ibu Nggak mau kamu di pejaran Jangan pak Jangan pak Sudah cukup bu Sudah cukup bu Sudah bawa anaknya Baik pak Sudah cukup bu Lepaskan aja Kasihan mereka sedang berdua Pak Sebaiknya ditangguhkan saja penahanannya jokok Kita juga kan punya hati nurani Sudahlah pak Kita nggak perlu mengikuti kemarahan kita Ya sudah pak Nek 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 bangun Nek 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 Inna nilai wa inna nilai roju Nek semua sudah meninggal Seperti itu dia kena serangan jantung Aku minta maaf ya ibu Aku banyak salahkan ibu Aku Aku blabih Samaya Ibu Bawas Lungo Aku Minta maaf Minta maaf Minta maaf Minta maaf Tukat ya Kita iklan si Nek Kita maaf Semoga Nek Minta maaf Minta maaf Bawa Joko sekarang. Baik, Pak. Tolong, Pak. Tolong jangan bawa anak saya. Kami masih berduka, Pak. Pak, ini masih berduka, Pak. Diam kamu satu-satunya. Papa udah gak percaya lagi sama kamu. Kamu gak bisa ngawasin adik kamu sendiri. Papa benar-benar kecewa sama kamu. Maaf, penangkapan harus tetap dilakukan. Sebab ini sudah sesuai dengan prosedur. Pak, saya mau, Pak. Pak, Iman, bawa. Pak, saya jangan. Jangan dibawa, Pak. Pak, saya jangan dibawa, Pak. Pak, saya jangan. Joko! 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 Pak Lugnan, kenapa mereka melakukan ini sebuah, Pak? Saya hanya ingin menyelamatkan mereka. Pernikahan adalah jalan terbaik. Untuk mereka dan bayi mereka. Dan juga untuk menembus dosa mereka. Dan yang paling penting dosa kita juga, Pak. Tolong, Pak Lugnan. Tolong hasilannya, Pak. Tolong, Tolong. Jokok! Jokok, Jokok. Jokok! Ulan? Pak! Pak, tunggu, Pak. Sebentar, Pak. Pak, tunggu sebentar, sebentar. Pak, tunggu. Sebentar, sebentar, Pak. Pak, tunggu. Pak, tunggu. Ini sebuah kesalahan aku. Jokok, kamu yang kuat, ya, nak, ya. Ibu janji secepatnya. Ibu akan bebasin kamu, ya, nak. Jokok! Jokok! Jokok, mau maafin, Pak. Bapak, ulan Jokok, jangan pergi. Bapak, aku menceritahu tahumapada'm outside deWind reacted. Pemaphat tangit. Hajit. Jokok! Perumasan itu aku bisaTerbiasa melanchakan. Buat kamu dari 沒有isi ke diriadahat untuk meyiadahat WAS. Jokok! Wait! Ayatudah. Sayanggap alakabat sini. Ayatudah, katadah. Terima kasih. 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 Tidak ada Bu, Ibu gak usah khawatir ya. Ibu janji, Ibu janji ya kan. Secepatnya kamu akan keluar dari sini ya. Gimana caranya Bu? Ibu akan jiwa pengacaraan. Ibu, sewa pengacara kan mahal. Kita mana mahu? Kamu gak usah mikirin soal itu, biar itu semuanya jadi urusan Ibu. Ibu, aku gak mau Ibu kesusahan. Gimana caranya Ibu dapetin uang? Kan udah Ibu bilang tadi. Kamu gak usah mikirin soal itu. Yang paling penting sekarang kamu sabar. Berdoa terus biar supaya kamu keluar cepat dari sini ya. Joko. Joko kamu kenapa nilamu? Joko. 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 Ibu. Ini adalah caranya... Setiap kesalahan yang udah kamu lakuin Yang kamu bertobat Itu udah cukup buat ibu Sekarang kita harus memikirkan gimana Masa depan kamu Itu aja Cukup Ibu Ibu kenal kamu Lebih dari siapapun Kamu itu anak yang baik Anak yang berbahagia Biarkan kesalahan kamu jadi pelajaran hidup buat kamu ya, Nat Sekarang kamu harus kuat Ibu Alam harumnya sumi, Ulan Pengen kamu keluar dari sini Karena ini bukan teman-teman yang teman buat kamu Bukan Kamu orang baik Kamu anak ibu yang baik Anak ibu yang baik sekali Kasih Tunggu si Si Buka Khabar yang mau Nunggu Tunggu 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 Tidak dapat dihubungi Ini kenapa yang punya inah dari kemarin gak aktif Gak ada cara lain Harus telepon Pak Lukman Ayo semua kita berangkat Jangan sampai terlambat Papa tunggu di luar ya Aku kan harus ke kantor polisi sekarang Bagaimana ini? Halo selamat pagi Pak Prato Pagi Pak Lukman Ini saya baru meeting dengan Kepala Sekolah dan Wali Kelahas Ada laporan Absensinya Wulan yang tidak normal Jadi kami minta Pak Lukman dan Wulan Datang pagi ini juga ke sekolah Apa gak bisa agak siang Pak? Kami tunggu pagi ini juga Karena kami harus Segera bicara dengan orang tuanya Wulan Mengenai masa depan pendidikannya Wulan Oke baik Pak Sampai ketemu, terima kasih Terima kasih, kami tunggu Satria gak bisa ikut ke kantor polisi Soalnya ada ujian di kampus Ya oke gak apa-apa Toh kamu juga kalau ikut kantor polisi Malah bela-belain si Joko itu Nanti sebelum ke kantor polisi Kita ke sekolahnya Wulan dulu Kok menadap Pak? Pak Prato barusan telepon Ada yang mau dibicarakan Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Ma, saya terlihat lagi Hati-hati ya Mulai sekarang kamu kalau kemana-mana Itu naik motor Gak naik mobil lagi Karena mobil kamu udah apa-apa jual Kok sampai begini sih Pak? Udah lama Kita sekarang konsentrasi keurusan Wulan dulu Ayo Mulan kangen banget sekolah ini Joko Mulan kangen Kalau aku Suka sama kamu Aku salah ngomong ya Mulan sayang Jangan terlambut Ayo kita harus cepat-cepat Yuk Mulan, Mulan Ini penurunan lo Mulan ini penurunan lo kan Gak mimpi Sakit Mulan Ayo lo masuk lagi Gue seneng banget Mulan untuk kenapa sih? Ini telfon gak diangkat Di SMS gak dibalas Nomornya mati Untuk kenapa sih cerita dong sama gue Dan lo sakit Lo sakit apaan? Mulan Pak Prato katanya nunggu di ruang kepala sekolah Di mana itu? Di depan Pak Ayo 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 Kata ini mau kurang kepala sekolah Pasti ada santing nih Gak main-main dia Kita harus tau sekarang juga Iya deh Kayaknya dia ini sembunyiin Gue tau Lo tau apa? Lo tau apa? Cepet kasih tau gue Kayaknya Si Wulan mau susun surprise deh Buat Pak Iwan Kan bentar lagi Pak Iwan Nolong tau Terus juga katanya Ada Pak Prato Lo ngeliat Pak Iwan sama Pak Prato Lo liat kapan? Tadi pas gue mau ke toilet Mulan emang spesial ya Sampai susunin surprise gitu Ini bukan surprise namanya Ini tuh gawat ria Pokoknya kita harus cari tau sekarang Tidak ada masalah yang serius ya Pak Ini mungkin hanya masalah absensinya Wulan aja Baik Untuk mempersingkat waktu Di hadapan kepala sekolah Dan balik kelas Wulan Saya mau minta penjelasan ke Bapak dan Ibu Sebagai orang tua Wulan Kenapa Wulan tidak masuk sekolah selama ini? Yang saya mau minta maaf Karena belum menghubungi pihak sekolah Karena kami ada urusan keluarga di Jepang Tante saya sakit disana dan Wulan harus ikut disana Dan kami sedang mengurusnya Saya mengerti sebagai orang tua Tentunya akan melindungi nama baik putrinya Apalagi putrinya sangat berprestasi di sekolah Tapi saya menekankan Pak Luqman untuk lebih bijaksana Tidak usah menutup orang topi Karena kami Terutama saya Sudah tahu Apa yang terjadi dengan Wulan dan Joko Terima kasih telah menonton! 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 Witi, bonus juga yang spesial nih dari kantin Lihat lah Mana? Bangun juga kan lu Buat hari ini lu spesial Lu mau makan sepuasnya terpotraktik Serius lu? Tapi bohong Jadi kami sudah tahu Kalau Wulan hamil Saya tidak menyangka kalau Pak Prapta bisa tahu hal ini Saya hebat apapun rahasia ditutupi Apalagi itu air Akan terendus Tapi disini cuma kami yang tahu Betul Pak Saya pribadi sangat kecewa Terhadap Joko dan juga Wulan Kenapa hal memalukan ini bisa terjadi sama mereka Karena saya pikir mereka ini anak pinter Dan juga berprestasi Dan dari segi pergaulan pun Mereka ini anak baik-baik Pak Saya masih belum percaya Di sekolah kita yang terhormat Dan kebanggaan ini Ada kejadian seperti ini Dilakukan oleh Joko dan Wulan Sulit dipercaya Joko bisa melakukan hal sejauh itu Ya Saya sangat kecewa Kenapa hal ini bisa terjadi pada siswi yang sangat berprestasi Dan membanggakan sekolah ini Wulan bisa terjerumus dalam pergaulan temaran Lalu bagaimana dengan sekolahnya Wulan Pak? Kasus Wulan hamil di luar nikah Ini menampar nama baik Sekolah Nusa Bangsa Dan ini juga melanggar undang-undang pendidikan Kalau kami membiarkan Wulan tetap sekolah Dan kami sudah memutuskan Kami harus mengeluarkan Wulan dari sekolah Gak bisa begitu dong Pak Prato Ini jelas kesalahannya Joko Dia sudah merayu anak saya Anak saya ini korban Yang harus dihukum itu adalah Joko Pak Yang sabar Pak Bapak tenang ya Kami juga akan melakukan hal yang sama pada Joko Karena mereka berdua yang salah Kami harus mengeluarkan mereka berdua dengan berat hati Pak Saya mohon Tolong jangan keluarin saya Lalu kenapa hanya kami yang dipanggil Pak? Ibunya Joko mana? Oh maaf Pak Kami sudah berusaha menghubungi ibunya Joko Pak Tapi tetap gak bisa Lagipula Joko pun belum masuk ke sekolah Pak Karena Joko di penjara Oh ini belum ingin Ani 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 Apa sih? Lu masih gak sadar juga Tadi gara-gara Allah kita berkataan Toma Pasti berapa? Oh Ani Ani Biasa aja kali Tapi gak sakit apa? Ini semua tuh gara-gara Allah ya Ini rasain juga Aaaaa Aduh Aduh Sakit Ih Gimana sih? Ya aku Aduh Aku ngasih aja beneran ya Apa tuh Bulan 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 lo kenapa sih? Cerita dong sama kita Kita kan sahabat lo Kok gak apa-apa kok Bulan gak apa-apa kok Bulan baik-baik aja Kalian belajar aja yang Peter ya Bu Al Tidak Tidak Pasti ada sesuatu Dia pernah penangis ya Cuma gue dan Indra yang tahu Apa yang terjadi sama lula dan Joko Tapi gue yakin kalau mereka gak jadi nikah. Terus, Joko kemana? Tapi kan semuanya udah sesuai orderan, Bu. Gak mungkin dong saya salah kasih. Yaudah, gimana kalau barangnya diretur aja ya? Nanti ibu saya kasih yang baru. Oke. Ah. Duh, ngeri bengkel lagi dekat sini. Eh, Tuhan Satria Bajah Hitam. Dia ngapain di daerah sini? Ya, kotornya mogok. Siang rasain tuh. Itu ngeledakin gue tuh karena langsung instan. Hah. Tapi, kasihan juga ya. Kalau dia ada cara penting gimana? Eh, bodo amat manis apa? Ngapain gue pikirin? Bengkel juga gak ada yang bisa ditelepon lagi. Wah, gak tiga. Gak tiga, Bu. Kok lo lagi sih? Apaan sih? Kaget banget ngeliat gue doang. Lo dateng dari mana? Eh, teleportasi lo ya? Gak harusnya bersyukur. Masih ketemu orang di jalanan sepi kayak gini. Ya, gak aneh aja. Maksudnya, ini kan jurnanya luas. Tapi kenapa ketemu lo lagi? Hah? Oh, jangan-jangan lu stalkin gue ya? Ya. Eh, nyinyir lagi. Gak jadi deh gue bantuin lo. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Jujur. Lo tadi bilang mau bantuin gue kan? Lo puter balik terus. Gak, itu harus. Ngomong gitu aja susah banget. Ya, tadi awalnya gue mau ngebantuin lo. Tapi karena lo songong, jadi. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Tuh, tunggu. Gak gitu maksud gue. Ya, jujur gue menggutu banget pertolongan. Motor gue mogok dan gue juga harus ngumpulin tugas ke kampus. So, please. Mau apa nih bantuin gue? Awalnya saya mau gue mau bantuin lo ya? Tapi kan gak mungkin motor lo gue taruh di mobil. Jadi gini aja, gue cariin bengkel. Ntar montirnya gue suruh sini. Oke, oke. Terima kasih ya. Yaudah. Daripada lo kemaleman di sini. Terus nanti lo ketemu Kuntilanak tuh idaman lo. Jadi gue dulu. budgets nanti lo tem міrkiza hype buat envangan. Subbananakp Kaapun na lo. Aaaah. 賞nyaungenui saat화� personaje. Dan sate janag. Kita akan buah hidup kurus Tapi perché karena pasi marah hidangan. Ya ada yang kabung lan ó nanti lo sesi ta. Wow sen subbaninu kali. Terus nanti lo ketemu bang kurbanya no dia. Tapi bel Jar supplier. Terima kasih. Mama lihat sendiri kan, anak yang kita didik dengan baik dari kecil, sekarang sudah membangkang dan bikin malu keluarga. Kalau saja Bulan itu ngurut sama Papa, sekarang mungkin sudah hidup tenang di Jepang. Bukan seperti ini, bikin malu Papa. Papa ini malu seperti gak bisa mendidik anak. Ingat ya Bulan, nanti di kantor polisi, kamu jangan sekali-sekali membelasi Joko itu. Karena dia harus mendapatkan hukuman yang setifah. Inah. Ada apa? Bapak yang terhormat datang ke rumah saya. Saya hanya kecewa. Kenapa kamu tidak terus terang Joko di penjara? Kenapa Bapak peduli? Gak ada hubungannya kan dengan Bapak? Jelas ada. Joko itu siswa didik saya. Sangat wajar sebagai pemilik dayasan. Saya harus tahu apa yang terjadi pada siswa saya. Apalagi Joko dapat beasiswa. Cuma itu. Cuma itu Bapak mengakui Joko. Joko itu anak kandung kamu, Mas. Darah daging kamu. Dan seharusnya aku gak memanggil kamu Bapak. Kamu adalah suami aku. Jangan sekali-sekali kamu lakukan itu. Saya gak nyangka kamu berani mengunggir lagi masalah itu. Apa tidak cukup beasiswa yang saya berikan buat Joko? Dia bisa masuk seolah-olah bergengsi. Seharusnya itu bisa menutup menurut kamu. Aku ngerti, Mas. Aku ngerti kamu malu. Kamu malu mengakui Joko, anak kandung kamu. Karena aku hanya seorang perempuan desa dan miskin. Tapi Joko itu anak kamu, Mas. Bapak. Kamu adalah Bapaknya Joko. Setidak-tidaknya kamu peduli dengan Joko. Kamu keluarkan dari penjara. Kenapa kamu diam, Mas? Keterlaluan kamu. Oh iya, Mas. Mengenai beasiswa. Bukan karena dari kebaikan kamu, Mas. Tapi karena memang Joko berhak mendapatkannya. Joko pintar dan kecil. Tolong dijawab ya, Dek. Kemarin ada rencana untuk menikah. Apakah benar anak laki-laki yang bernama Joko telah memaksa kamu untuk ikut bersama dengannya? Dijawab aja, Bu. Ya, pasti dipaksa. Ya kan? Kamu itu kan dari kecil anaknya itu gak enakan. Mana bisa nolak. Apalagi kalau dirayu. Atau begini saja. Biar kamu gampang jawabnya. Sebelum kamu ijab kobul dengan Joko, apa di bawah tekanan dan paksaan? Jawab, Bu. Ya. Ayo jawab. Pak, boleh saya bertemu dengan Joko? Untuk apa kamu ingin ketemu dengan Joko? Saya ingin bertemu dengan Joko, Pak. Setelah itu saya akan kasih kesaksian saya. Jangan kasih izin, Pak. Jangan kasih izin. Wulan, Kamu ngapain sih masih mikirin Joko? Sudah, Pak. Ijinkan saja Wulan untuk ketemu dengan Joko. Nanti kan kita yang awasi. Daripada nanti Wulan gak mau menjawab semua pertanyaan. Sudah selesai, Mas. Oh, oke. Jadi berapa, Mas? Sudah dibayar dengan pagina, Mas. Terima kasih, Mas. Oh, sama-sama, Mas. Si Nenek Lampil baik juga ya. Duh. Jadi punya utang dong, gue. Ya ampun. Kan gue gak pahain nomornya Gina. Dia ada nomor gue, tapi kita belum berat telepon-teleponan. Jadi gimana dong? Astagfirullahaladzim. Gue udah tunggu dosen. Tapi, Mas. Aku hamil, Mas. Mas harus tanggung jawab. Anaknya butuh bapaknya, Mas. Aku mohon, Mas. Nina. Aku gak bisa menikahi kamu. Aku harus menikahi Nilam. Orangtuaku cuma mau aku menikahi Nilam. Ini memang kesalahan kita berdua. Tapi aku gak akan lari dari tanggung jawab. Nina. Ini nanti buat biaya kelahiran. Sekalian buat biaya hidup kamu dan anaknya. Ambilah. Aku gak butuh ini, Mas. Aku butuh kamu. Aku butuh suapin. Aku butuh bapak buat anak kita, Mas. Kamu ketelaluan. Kamu masih hina aku seperti ini. Baik. Kalau kamu gak mau tanggung jawab. Ya sudah. Aku urus sendiri anak kita. Aku menyesal, Mas. Aku menyesal mencintai laki-laki pengecut ke kamu. Aku menyesal udah percaya sama kamu. Aku menyesal. Aku menyesal, aku butuh itu. Lep. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Gak apa-apa kok. Aku ngerti. Kamu nurut sama papa kamu ya? Tapi Mulan gak mau Jongo di penjara. Bulan, ayo cepat bulan. Waktunya ini kita terbatas. Kamu tenang aja. Aku bakal keluar dari sini. Ibu lagi mengusahain biar aku bebas dari sini, Lang. Beneran. Mereka memang masih terlalu kecil. Tapi kenapa aku melihat ada yang berbeda dari cinta mereka? Dan batinku sebagai seorang ibu bilang, Joko itu sebenarnya anak yang baik. Hanya sayang, dia sudah salah jalan. Ah, pak. Tolong bawa kembali anak ini ketahanan ya, pak. Baik, pak. Mohon maaf. Waktu berkunjungnya sudah habis. Saudara Joko harus segera kembali ke saya. Mari, Saudara Joko. Saudara Joko. Saudara Joko. Jaga kesehatan ya. Jagainya di bayi aja, pak. Ayo, Mulan. Ayo. Jadi sekarang sudah siap untuk menjawab? Iya, pak. Jadi kepergian kamu itu atas paksaan Joko atau kemauan kamu sendiri? Saya ikut dengan Joko atas rasa kemauan saya sendiri. Secara sadar. Dan begitu pula ketika kamu menikah, pak. Pak, tolong jangan dicatat. Anak saya ini ngarang. Kejadiannya Joko itu yang maksa anak saya. Tenang, pak. Tenang. Biarkan Mulan menjawab sejujur-jujurnya di BAP ini. Kalau bapak terus-menerus menekan Mulan, sama halnya bapak menekan dan menahan Mulan. Silakan dilanjut. Berarti selama ini Bulan memberikan keterangan atas dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan. Saya secara sadar, jujur, dan tidak dibawa paksana tekanan, pak. Bapak terus-menerus. Saya klik. Dan terima kasih. Bapak terus-menerus. selamat menikmati selamat menikmati